Pemirsa warga Cimenyan, Kawatan Bandung menyerahkan seekor kukang jawa yang ditemukan di sekitar kediamannya beberapa waktu lalu kepada pihak BKSDA Jawa Barat. Kukang jawa tersebut diduga turun dari hutan buatan milik warga mengingat kukang merupakan tipikal primata yang hidup di hutan perbatasan dan berdekatan dengan pemukiman warga. Seekor kukang jawa diserahkan warga kampung Sekebalimping Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung kepada pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Barat. Kukang jawa tersebut ditemukan pertama kali oleh kerabatnya beberapa hari lalu di sekitar kediamannya. Diduga kukang jawa yang diperkirakan belum genap berumur satu tahun ini turun dari habitatnya, yakni hutan mengingat di sekitar kediaman eka terdapat 3 hektare hutan buatan yang sudah berumur 7 tahun. Kukang merupakan tipikal primata yang hidup di hutan perbatasan dan berdekatan dengan pemukiman warga. Sebelum diserahkan, kukang tersebut sempat dikandangkan selama 4 hari dan sempat terpikir untuk dipelihara. Di sebelah mana itu, Pak? Di sini di area, persisnya di depan bumi alit ya, di lapangan, jadi kelihatan dari atas. Kita amankan karena saya lihat di beberapa data ini termasuk mungkin binatang yang dilindungi oleh karena itu ya saya konfirmasikan dan dilaporkan ke pihak BKSDA. Kukang ini salah satu jenis satwa endemik Jawa Barat dan sebenarnya ada di Tiga Pulau, di Jawa, di Kalimantan, sempatnya juga ada dengan ciri khas yang hampir mirip lah, cuma beda warnanya aja. Pak, setelah dibawa sama BKSDA ini akan diapakan, Pak, kukang? Ya, kukang ini kita, Alhamdulillah kita sudah ada kerjasama MOU dengan Yayasan Iyar untuk melestarikan kukang. Jadi, kukang nanti dibawa ke salah satu tempat pelestariannya, diliarkan dulu ya, di kawasan Taman Buru, Gunung Masigit, Karambi. Tasnya di daerah Cucalengka. Di sinyalir masih terdapat beberapa ekor kukang jawa di kawasan hutan buatan ini. Setelah diserahkan dan dibawa oleh pihak BKSDA Jawa Barat, kukang jawa ini nantinya akan dilepasliarkan di kawasan Gunung Karambi, Cucalengka. Lokasi tersebut merupakan salah satu tempat pelestarian kukang. Rezitya Prasajah, Bandung TV